Intro Halo Studio Lovers Pemain Voli Putri Indonesia selalu menjadi atensi publik akhir-akhir ini Terlebih lagi dari kaum Adam Nah setiap pemain Voli Putri yang berlagak secara profesional di Proliga Indonesia Selalu mampu menghipnotis para penggemar mereka Dari soal skill permainan sampai dengan wajah rupawan mereka Yang plus ditunjang dengan bentuk tubuh yang atletis Aspek fisik inilah yang tidak luput dan selalu mendapatkan sorotan Pemain Voli Putri tentu saja tidak menghabiskan seluruh waktunya di medan lapangan Sebab mereka memiliki kehidupan yang sesungguhnya di luar lapangan Nah kira-kira gimana sih gaya para pemain Voli Putri Indonesia Kalau mereka menghabiskan waktu di luar lapangan? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini Tapi nih sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit Studio Lovers yang pertama nih ada Yola Yuliana Pemain bola Voli Putri Kebanggaan Indonesia ini lahir di Bandung 16 Mei 1994 Ia sudah memiliki satu orang anak Namun menyendang status sebagai ibu tidak membuat Yola berhenti menjaga penampilan Sebaliknya ia pun kerap tampil modis kalau berada di dalam lapangan Nah saat ini Yola tercatat membela Jakarta Pertamina Vastron Nah mempunyai bentuk tubuh impian bagi banyak wanita Lalu didukung oleh para siang rupawan Dan tato yang menempel di tubuh putihnya Membuat Yola kebanjiran fans Penampilan seksinya selalu ditunggu-tunggu warganet di Instagram Dengan kecantikan nyanyi Studio Lovers Yola pun dijuluki sebagai bida dari Voli Indonesia Kamu pasti sepakat dengan julukan untuk Yola ini kan Studio Lovers? Berikutnya ada Gendis Azhara Dwi Febian Mr. Lovers dalam laga Pro Liga 2023 Gendis selalu berhasil menyulitkan lawan-lawannya dengan smash-smash keras yang diberikannya Nah Gendis sendiri ini masih berusia sangat muda Yakni 16 tahun Ia lahir di Sumedang 1 Februari 2007 Saat ini Gendis tercatat memperkuat Jakarta Pertamina Vastron Nah cek per cek Mr. Lovers Gendis tidak hanya dilirik karena penampilan hebatnya di lapangan Tetapi juga penampilannya saat berada di luar lapangan Ia pernah menunjukkan foto di Instagram lagi bersantai di kafe dengan memakai pakaian timnya Sederhana memang sih Tetapi buktinya mampu membuat para fansnya menjadi terpukal Hmm, emang sudah beraura ya Mr. Lovers? Nah kalau mantan dari pesepak bola muda Indonesia bagus kah vi yang satu ini Pasti deh sudah tidak asing lagi di telinga kalian Yaps, Shela Bernadetta Ia adalah pemain andalan dari Bandung BJB Tanda Mata Pemain kelahiran Bandung 31 Oktober 1999 ini Sering menjadi sorotan pencinta bola voli di Indonesia Karena seringnya ia tertangkap kamera sedang berjoget riang gembira Shela juga memang senang mengunggah dirinya sedang berjoget Nah karena itu ia tidak hanya dilirik ketika berada di dalam lapangan Tetapi juga saat berada di luar lapangan Ia selalu tampil dengan pakaian yang seksi Benar-benar membuat mata kaum Adam tidak mampu berpaling studio lovers Kemudian yang tidak bisa diabaikan ada Wahida Muntaza Rivin Pemain voli putri dan cantik yang memakai hijab Ia merupakan andalan tim Jakarta Electric PLN Natasha, panggilan akrabnya, lahir di Tanggerang 29 Maret 1999 Ia tidak pernah setengah-setengah menunjukkan penampilan hebatnya Kala berada di dalam lapangan Sebaliknya, ia juga memukau orang-orang dengan penampilannya Saat berada di luar lapangan Dengan style dan fashion islaminya Membuat aura Tasha semakin terpancar begitu dasyat Hmm, dilihat lama bikin teduh deh perasaan Ya kan, still lovers? Tidak hanya Tasha, ada juga atlet yang kini memutuskan untuk berhijab Yakni Nandita Ayu Salsabila Ia adalah pemain dari tim Bandung BJB Tanda Mata Yang lahir di Jakarta 12 Juli 1997 Ayu sudah menikah dengan sesama pemain voli Dan sudah mempunyai satu orang anak Namun, menjadi ibu tidak membuat penampilan Ayu tidak terjaga Ayu tetap mampu berpenampilan modis saat ia berada di luar lapangan Dari unggahannya di Instagram pribadinya Ayu tetap terlihat modis dengan stylenya yang memakai hijab Cantik menawan pasti tidak lepas dari perhatian publik estri lovers Nah berikutnya ada nama Sanya Clarissa Putri Ia tercatat memperkuat tim Gresik Petrokemia Pupuk Indonesia Pemain yang lahir di Cimahi 14 November 2004 ini Memiliki paras menawan yang selalu membuat para penonton terpukau Dan mungkin fokus melihatnya saja Memiliki kulit putih dan bersih serta tubuh yang atletis Membuat ia tidak luput diperhatikan saat berada di luar lapangan Nah ada unggahannya di akun Instagram pribadinya Memakai kemeja garis-garis dan tank top warna biru Aura kecantikan wanita muda ini semakin terlihat jelas dalam foto tersebut Hmm, setuju kan studi lovers? Selanjutnya ada Khalissa Azilya Rahma Pemain yang setim dengan Sanya di Gresik Petrokemia Pupuk Indonesia Seder yang lahir 1 Maret 1999 ini Juga selalu membuat penonton dari kaum Adam buta Berlama-lama menyaksikan penampilannya di dalam lapangan Di balik itu body goals dan senyum manis pemain yang bergigi gingsul ini Semakin membuatnya beraura Terlebih lagi saat ia berpenampilan dengan pepakaian yang modis Hmm, makin top deh di mata warganet Namun kini ia masih dalam tahap pemulihan Karena cedera patah kelingking yang dialaminya di Pro Liga 2023 Kita doakan ia segera pulih ya studi lovers Pemain volley putrian dalam Bandung BJB Tanda Mata yang satu ini juga tidak bisa diabaikan Wilda Siti Nurfadila Sugandi Ia lahir di Bandung 7 Februari 1995 Ia berposisi sebagai middle blocker yang aksi-aksinya memblokir serangan Selalu mendapatkan tepuk tangan meriah dari penonton Nah, di balik itu, kalau ia berada di luar lapangan Outfit yang dipakai oleh teh Wilda ini Selalu berhasil membuat para fans senang melihatnya Ia memang diketahui selalu menjaga penampilan saat berada di luar lapangan Penampilannya bisa jadi referensi ya studi lovers Terakhir nih ada pemain volley putri cantik Maya Kurnia Indri Sari Yang bermain untuk tim Jakarta Popsivo Poluan Nah, Maya lahir di Sidoarjo 17 Februari 1992 Ia mempunyai paras yang cantik dan pesona yang mengagumkan Nah, pesonanya ini tidak hanya ketika ia berada di dalam lapangan saja Tetapi juga di luar lapangan pun penampilannya tidak kalah menarik Terlebih lagi ia senang dengan adventure ke alam Hmm, keren banget kan studi lovers? Oke, dari studi lovers Itulah informasi tentang para pemain volley putri Indonesia saat berada di luar lapangan Cukup sekian dulu ya video kita kali ini Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax